Bersambung kembali di Time Out Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan Lebron juga Kayaknya mau change the narrative Dia gak mau jadi unggulan Dia gak mau jadi tim 2 Dia mau jadi underdog Keliatannya si Lebron Dengan tweet seperti ini Tim udah super kayak gini Gimana orang akan menganggapnya underdog Lebron, come on man You created this narrative Masa lu mau rubah sih gak mungkin It won't happen Jadi harus terima aja dengan lapang dada Menurut gue Gue juga bingung sih Lebron Kenapa terpengaruh sekali sama Daughters dari Los Angeles Lakers Padahal gak mau Tinggal play his game Win the championship Dan netizen di Amerika Netizen di Indonesia Di Filipina Semua gak akan komentar Kalau Lebron dan juga Lakers Bersama jadi juara tahun ini Jadi mendingan buktin aja di lapang Daripada ngebacot di social media So itu adalah sedikit pembahasan tentang tweetnya Lebron Sekarang kita akan pindah ke free agency Ini hari ketiga ya Udah mulai die down dikit lah ya Beritanya Tapi yang pertama The biggest news hari ini jelas adalah Kemba Walker coming home Kemarin football is coming home Kalian ini adalah Kemba is coming home Oh ya football gak coming home actually Kemarin Football ke Roma kemaren Ke Rome bukan home Tapi pasti Kemba balik ke hometownnya Dia kok ahli dari Brooklyn ya Si Kemba ini Ya Diambil sama New York Knicks Setelah dia bisa clear waiver dari O.K.C. Thunder Sekarang Nyx juga punya big 3 ya Dengan Kemba RJ Dan juga Julius Randle Ini agak gila sih Kemba Walker Kalau hal itu dia masih ada Sisa 83 juta U.S. dollar Jadi kontraknya Dan sekarang ini Dibuyout sama Sama si O.K.C. Thunder Jujur gue juga ke buyout Gak gitu ngerti sih peraturnya Tapi mungkin dibayar 40%-an kali ya O.K.C. Thunder Karena setau gue juga Di sisa yang tahun kedua itu adalah Player option Untuk Kemba Walker Nah Sekarang ini Nyx rencananya Membayarkan sekitar 8 juta U.S. dollar Nanti per tahun Untuk Kemba Walker I love it sih Kemba Untuk New York Knicks Gue tau Dia memang ada problem Dengan cedera Tapi gue harapkan Dia nanti Di Nyx bisa stay healthy lah ya Dan bisa provide Dan juga contribute In a very big way Dia ada beberapa momen juga sih Besar Waktu dia bermain di NCAA Bersama UConn Dia waduh Dia malah ada game winner Di MSG Jadi dia He love it Dia suka banget main di MSG I think The Nyx fans will love him too And Nyx ini timnya solid banget sih Menurut gue kalo healthy ya Dimana mereka mendapatkan si Dari Cross kembali juga So Karena kalo gue liat Starting line up itu juga Kayaknya kombinasinya bagus banget ya Tua dan muda Dan juga offense dan defense Kalo Mitchell & Robinson bisa stay healthy juga Menurut gue They will be good Mereka masih ada D.Rose Ada IQ Ada Alec Burks Off the bench Dan rupanya mereka sih Gue penasaran juga ya Si Quinton Grimes And also Miles McBride Apakah mereka bisa langsung contribute atau tidak But overall As long as Julius Randle Show up Show up Please in the playoff Gak kayak kemaren Karena gue Prediksinya adalah Knicks bisa masuk ke Eastern Conference Final Tapi ternyata yang malah masuk ke Eastern Conference Final Adalah Lawannya New York Knicks mainnya si Atlanta Hawks Jadi menurut gue Asalkan si Jules Randle Bisa show up In the very deep In the playoff Dan juga big games I think they will be alright Oke, sekarang kita ke Dennis Schroeder Nasibnya gimana ini Dennis Schroeder Kadang-kadang ini Kemba udah ke Knicks Knicks itu merupakan salah satu destinasi Untuk Dennis Schroeder Jadi ini Menghapus Satu destinasinya Dennis Schroeder Sekarang ini Dan menurut gue sih Si Dennis Schroeder harusnya udah Pemecat Agentnya sih Agentnya Is not doing a good job Sekarang ini Dan I don't know where he is gonna go Kita hampir sekarang Gak tau kabarnya dia Bagaimana Kalau menurut gue Sekarang ini Mungkin dia ambil gaji kecil aja Ambil one year deal Mungkin bersama Lakers And play it out Siapa tau dia bisa main bagus Season depan Dan Lakers pun juga masih Butuh Dennis Schroeder Menurut gue Dengan defense-nya dia Perimeter defense-nya Akan sangat bisa membantu Lakers Kalau dia main bagus season ini Gue yakin tim-tim akan memberikan dia Kontrak lumayan oke sih Di next season But I feel bad though I feel bad for Dennis Schroeder Semoga aja Dia bisa cepat-cepat menemukan Sebuah team Yang mau buat Yang mau Sanjay ya guys Oke Next ada Spencer Dinwiddie Yang akhirnya ke Washington Wizards Mereka juga ada Big 3 nih Dinwiddie Bradley Bill Dan juga Kyle Kuzma Not too bad Menurut gue It's not too bad at all Dinwiddie mendapatkan 62 juta Untuk 3 tahun Dan This is a sign and trade ya Untuk 5 team trade kemarin ini Menurut gue Dalam 5 team trade itu sih Washington sih menang banyak sih Jadi Dan Dalam deal ini Kok halnya juga channel Hutchinson Dikirim ke San Antonio Spurs Dinwiddie Cedera apa ya ACL ya Barunya sebut dari cedera ACL But this guy is good man When he is healthy Seluruh cedera Tahun 2019-2020 Dia average nya 31 menit per game Lalu 20,6 poin per game Dan juga 6,8 asis per game He could be a good and quality point guard Menurut gue Bersama Bradley Bill Dan Wizards menurut gue Upgrade banget sih Rosternya mesti mendatang ya Gue masih percaya Kuzma will have a redemption season Gue yakin dia akan jago Kayaknya dia juga pressure nya Gak terlalu banyak lah Main di Washington gitu Main sama Lebron Di LA Rolenya Katanya dia juga berubah-berubah terus Gitu Jadi kan kali ini mungkin Rolenya di bawah Wes Ansholt Junior Dia lebih jelas lah ya Jadi dia bisa lebih menikmati mainnya Jadi itu kenapa Gue masih percaya Kyle Kuzma will have a big season Lalu juga ada Rui Hachimura Jadi gue pengen rencananya Fantasy ambil Rui Dan juga ambil Kyle Kuzma Ini musim depan Tapi Rui Way better man Lo bisa liat di Olympics lah ya Seberapa dominan dia juga Untuk Timnas Jepang Dan gue yakin juga dia Mungkin tahun depan Akan lebih banyak nembak 3 poin Lalu juga ada Masih ada Danny Avdija Yang mainnya cedera Gue yakin juga Danny Avdija Kalau udah sembuh nanti I think he will be a better player And of course Defense nya Apalagi siapa lagi Daniel Gafford Dan Daniel Gafford Will be a monster For the Washington Wizards next season Lalu kita gak udah lupa Masih ada KCP Yang juga gue rasa Akan main bagus Dan juga ada Montress Yang mungkin akan hungry Hungry to prove himself Jadi I have big hope though Untuk Washington Wizards Dan gue gak udah lupa juga Atau lagi rookie nya Corey Kispert Hopefully dia bakal bagus juga Tapi pasti Timnya Wizards ini Menurut gue 3 kali Lebih bagus sih Dari last season Kalian gimana Kalian bisa tulis aja Di comment section Di bawah Terakhir Berikutnya Victor Oladipo Akhirnya balik lagi ke Miami Heat Sekarang ini Dia kan kita tau Lagi recover dari cedera Quadriceps nya Kayaknya awal season juga Belum bisa main deh Mungkin awal tahun nanti Baru bisa main Kemarin dia sempet nolak 45 juta ya Untuk 2 tahun Dari Houston Rockets Dan sekarang ini dia bermasalah Dengan cedera terus Akhirnya dia mengambil Kok gak salah di veteran minimum Dia ambil nih Untuk 1 season bersama Miami Heat Jujur Kalo untuk starting line up Kalo kalian nanya Starting line up gue siapa Untuk Miami Heat gue lebih milih Duncan Robinson sih Daripada Victor Oladipo Jadi gue awal start Kyle Laurie Duncan Robinson Jimmy Butler Lalu juga PJ Tucker And Bam Adebayo I think that is more solid Biarkan Victor Oladipo Pelan-pelan Dari bench nya Miami Heat Untuk provide scoring Untuk provide defense I think That will be a better role Untuk Oladipo Daripada dia langsung Start Untuk Miami Heat Tapi last season Dia main 33 game Gue gak sadar loh Dia main 33 game Average is 19,8 point per game Not bad Kalo dia bisa Recover dari cedera nya I think he will help The Miami Heat Dan Heat pun juga Seperti gue bilang Starter nya not bad Dan di bench nya Kalau ada Tyler Hero Oladipo Markiev Morris I think Markiev Morris Bisa underrated juga Signing nya untuk Miami Heat I think They have a good team They can compete In the Eastern Conference Eastern Conference Next season Rame banget Semua punya Big 3 Semua hungry Untuk bisa masuk ke NBA fans Gila Brooklyn Milwaukee Chicago Bulls Miami Heat New York Knicks Philadelphia 76ers I think I think they are all gonna be good Dan kita gak boleh lupa juga Boston Celtics Guys Walaupun gue gak ngerti Dia ngambil Anis Cantor Tapi Katanya Pemenenya semua suka Lama Ime Udoka Jadi That will be good Maybe Kalau gue lu tanya Boston Celtics Janganis Cantor Pindah-pindah timnya Portland Boston Boston Portland Anjir Dua tim itu Belak-balik Mandir Oke Berikutnya ada Eric Paschal Yang hari ini ke Utah Jazz Ditukar dengan Future Second Unpick Basically Ditukar dengan Nothing sih Sama Golden State Warriors Eric Paschal Akan bermain bersama Teman kecilnya Yaitu Donovan Mitchell This is a great story Banget Jujur gue Gak tau kenapa Si Golden State Warriors Ini nge-trade Si Eric Paschal For Nothing They must know Something Maybe they Gonna pick up someone Karena Eric Paschal Pemain muda Gak dapat kesempatan Untuk main Kayak tahun lalu Seinget gue Dia bermasalah dengan cedera But Maybe Maybe Igedala guys Iggy Is Iggy coming to Golden State Warriors Maybe I think Gue bisa aja sih Karena Dia clear some space On their roster So we will see Ya pasti Dia kayaknya akan nge-sign someone I don't think Kelly Oubre is coming back Kelly Oubre katanya minta harganya terlalu mahal Lauri Markkinen juga harganya katanya minta terlalu mahal Jadi I don't know about those two guys Those two guys harus murahin dikit sih harganya sih Gak ada yang ngambil tim-tim ya Tapi yang pasti Ini pergerakan free agency masih belum selesai sih Masih ada beberapa free agency yang menarik Ini gue akan taruh listnya Kita tau masih ada Reggie Jackson juga Yang belum desain sama Clippers Gue masih tegang-tegang Tapi yang pasti masih ada beberapa yang kualitas kok Kita tungguin aja beberapa hari ke depan ini Lalu ada update dari John Collins John Collins pun juga hari ini X10 bersama Atlanta Hox Which is a great move by the Hawks Memang kalo mereka ingin Apa ya Tetep bisa In contention for NBA title Mereka harus keep si Their core players Like Trae Young Lalu juga John Collins Kita tau Trae Young juga main baru aja X10 Dan John Collins Terus 25 juta untuk 5 tahun Dan Solomon Hill udah bilang Katanya John Wall-nya dulu kasih Rolex Asik banget ya Solomon Hill ya Udah kudu-kudu aja deh Minta Rolex nih Oma John Collins sama Trae Young Yaudah sudah patungan berdua lah Gak masalah lah itu ya So Itu adalah update dari NBA Sekarang kita pindah ke NBA Summer League Gue mau bahas tentang Si Jonathan Cumminga Dan juga Moses Moody Gue yakin banyak banget yang nagih Gue untuk nanya Untuk ngomongin mereka Hari ini Warriors kalah sih 94 Berapa nih? Gue gak tulus lagi 78 kali ya Tapi pasti Moses Moody Sorry 94 87 mungkin skornya Tapi pasti Moses Moody 19 poin Jonathan Cumminga 18 poin Gary Payton The second 13 poin Gary Payton gue harapkan Gue bisa dapet kesempatan ya Untuk bermain bersama gue Si Warriors Tapi pasti Moses Moody Jago banget sih Sama Jonathan Cumminga Oke sih nyesel gak tuh Ngambil Josh Gidiii Kecepetan tuh ngambil ya Harusnya ngambil si Jonathan Cumminga dulu Gue suka banget 2 pemain ini tuh Aktif banget di lapangan Mereka juga coba crash the board Defense mereka juga bagus Mereka gak takut sama bodi kontek Kau gue liatin dari hal lain sih Dari mana Jonathan Cumminga Sama Mosin ini Tabrak-tabrak orangnya Dan finishingnya oke loh Jadi Hey man The future are here yo Si Moody sama Cumminga sih Gue yakin bisa banget Untuk Langsung contribute di Warriors nantinya Dan Kilan Eric Pascal menurut gue Jonathan Cumminga Bisa Bisa gantiin Pascal sih Menurut gue cocok sih Permainannya juga mirip ya Si Eric Pascal Jadi Kuminga I'm hot though But Jonathan Cumminga I think he's gonna be a star So itu adalah kira-kira tanggepan sedikit sih Karena gue gak nonton gamenya Dan gue bisa ngomong seberapa banyak sih Baru satu game You kan Jadi gue gak bisa terlalu banyak Walaupun cuma kasih tau kalian Ini fresh impressionnya aja lah Oke berikutnya Berita terakhir datangnya dari Marquise Bolden Ini udah kita tunggu-tunggu ini Tapi kemarin gue ngeliatin roster Cleveland campus ternyata gak ada dia Gue kira wah aduh janya gak main Tapi ternyata dia ada di rosternya Washington Wizards guys Wah gila gue hype banget sih ngeliat dia Satu tim sama Corey Kispert Lalu sama Kyrie Walker Cassius Winston I think this team is pretty good man Tapi kalo gue liat dari rosternya Kayaknya kalo untuk center Dia kayaknya yang paling oke sih Dia yang paling berpengalaman sepertinya Jadi gue expect dia untuk menjadi starting line Apa nantinya Untuk Washington Wizards Oh iya ada Isaiah Todd juga sebelum gue lupa Dan gue penasaran nanti Kira-kira dia akan dapet menit seberapa banyak Tapi gue harapkan dia akan dapet banyak Dan semoga aja dia bisa impress Washington Wizards Siapa tau ada pemain Indonesia pertama yang ada di NBA Wah itu kalo gue tulis di judul clickbait tuh Kalo gue tulis pemain Indonesia pertama yang akan bermain di NBA Tapi karena dia punya password di Indonesia So basically he is Indonesian Hehehe But Marcus Bolden Gue berharap sih gue bisa interview sama dia Kemarin ini gue sempet Minta tolong dengan Timnas Indonesia Untuk bikin interview sama Marcus Bolden Tapi belum kejadian Katanya ada permintaan dari Pihaknya Marcus Untuk tidak interview dulu Tapi gue gak tau nih nanti di NBA Summer League ya Gue rencananya pengen minta bantuan kalian sih Kalian mau nanya apa ke Marcus Bolden Nanti gue kalo bisa live chat Gue pengen bikin live chat Untuk kita bikin pertanyaan bareng Untuk Marcus Bolden Gue sih udah ada beberapa pertanyaan Tapi gue pengen tau juga lah Kalian pengen tau apa sih dari Marcus gitu loh Jadi gue pengennya sih bikin pertanyaan bareng kalian ya Dan seperti yang gue bilang Gue gak mau terlalu pressure diri gue Untuk interview banyak orang di NBA Summer League Karena gue juga pengennya enjoy Watch the games Take pictures Mungkin bikin vlog juga Doain aja semuanya yang lancar-lancar Main ini akreditasi gue sih udah diterima sih sama NBA Jadi tinggal kesana Gue juga belum tau peraturannya gimana Kita tau kan semua liga itu Karena lumayan ketat ya Untuk protokol kesehatannya Dimana gue gak tau bisa interview atau gak nih Untuk pemain ya Kadang-kadang kalo di Summer League tuh bebas banget Biasanya lu bisa langsung sampenin pemainnya dateng Nah tapi karena udah ada virus ini Kita gak tau seberapa bebasnya War Town boleh mendekati pemain Tapi kita doain aja semuanya aman-aman aja Nantinya disana Gue pun juga agak ngeri-ngeri sih ke Las Vegas Ke Las Vegas sih agak sloppy sih sekarang ini sih Agak kasus juga lagi agak naik sih But hopefully everything gonna be fun But Marcus Bolden I'm really hyped though for him Jelas gue akan nongkrongin game-nya Washington Wizards I'll try to take a lot of pictures of Marcus Bolden juga Dan juga mungkin pas lagi pemanasan Ntar gue rekamin untuk kalian semua Jadi doain aja lah semua gak Liputan gue untuk sama League lancar And hopefully Marcus Bolden bisa dikontrak sama Washington Wizards So timeout gang Itu dulu untuk timeoutnya Abis ini gue akan interview Abraham Muenos Akhirnya setelah menunggu 4 hari kejadian juga Interviewnya Tapi nanti interviewnya Akan gue kasih untuk members terlebih dahulu Mereka akan nonton lebih awal Nanti baru gue rilis ke publik So yeah That's all for today guys Thank you guys for watching Thank you so much yang sudah setia setiap harinya Untuk nonton timeout Really appreciate everyone And yeah Have a good day And stay healthy And I will see you guys again very soon Peace out I will see you guys